Pemirsa di tengah pandemi COVID-19, pemilik bisnis wisata berlomba-lomba berinovasi untuk bangkit dari keterpurukan. Salah satunya adalah bus cafe yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Dengan membayar sebesar 55 ribu rupiah saja, Anda akan diajak berkeliling mengunjungi sejumlah tempat bersejarah di Kota Pahlawan sambil tentunya menikmati hidangan ala cafe. Ada cara baru untuk berwisata ke sejumlah tempat bersejarah di Surabaya. Sebuah bus pun disulap layaknya kafe dan siap mengajak para wisatawan berkeliling kota. Layanan wisata berkonsep kekinian ini dinamakan Nyangkruk Manja. Sebelum naik bus, wisatawan akan dicek suhu tubuhnya. Wajib mencuci tangan dengan cairan pembersih dan tentunya memakai masker. Kapasitas bus pun dibatasi, maksimal hanya 17 orang saja. Bus cafe ini berkeliling ke sejumlah tempat wisata, mulai dari kawasan tunjungan, Monumen Tugu Pahlawan, kawasan Jembatan Merah, hingga Jembatan Suramadu dengan durasi 1,5 jam. Sambil melihat aneka tempat bersejarah dan mendengar penjelasan pemandu tur, para peserta dapat menikmati aneka makanan dan minuman yang disediakan dan juga berkarauke. Senang sekali, senang, 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 perlu sekali seperti ini. Memelihara imun tubuh kita karena kita selalu happy. Munculnya ide bus cafe, tak lain untuk menggairahkan pariwisata di kota Surabaya di tengah pandemi virus korona. Wisatawan pun diharapkan bisa berkreasi dengan cara sedikit berbeda. Masyarakat juga bisa menikmati bus cafe ini. Di sisi lain juga menggerakkan pariwisata dan meningkatkan pendapatan kami di sisi restoran. Untuk bisa menikmati layanan ini, wisatawan akan dikenakan tarif sebesar Rp55.000 per orang. Sebetara, jadwal perjalanan bus ini setiap hari dibagi menjadi 4 sesi, yaitu pukul 10 pagi, pukul 1 siang, pukul 4 sore, dan pukul 7 malam. Dari Surabaya, Jawa Tibur, Rahmat Ilyasan, INews, melaporkan.